Waketum Gelora, Fahri Hamzah memprediksi peta suara pasangan calon Prabowo-Gibran. Menurutnya, Prabowo-Gibran akan menang di Jabar, Banten dan Jakarta pada pemilu 2024. Ia mengaku, elektabilitas Prabowo sempat berada di urutan bawah di tiga wilayah itu. Namun, belakangan ini, elektabilitas Prabowo-Gibran menunjukkan peningkatan. Fahri menilai, Prabowo punya kesan rasional pasca rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi. Terlebih menurutnya, masa pemilih di tiga wilayah itu juga berbasis rasional. Menurutnya, langkah rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi ialah hal luar biasa. Prabowo-Gibran tak terus melayani kekecewaan berbagai pihak karena masalah di masa lalu. Sebab, TKN mengungkap, masih banyak masalah hukum yang perlu dibenahi. Pemilu 2024 menjadi ajang masyarakat untuk memilih pemimpin secara rasional. Yakni dalam memilih pemimpin yang mengerti persoalan di bidang hukum. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!